Halo Brody in the Sky, Aniwai Baswai Balik lagi bersama gue Arik, reviewer indie dari jualinlaptop.id Di sebelah gue sudah ada 1 buah unit bermerek Acer Spin 1 dengan seri SP111-33 Mau tau kelanjutan dari reviewnya? Tonton videonya sampai habis! Nah, kita langsung masuk aja ke notebooknya Secara tampilan, notebook ini terlihat tipis, mewah, dan juga elegan banget Dan yang gak kalah penting, notebook ini memiliki segudang fitur Dengan adanya Hybrid Mode 2-in-1 pada notebook ini Tentunya notebook ini sudah memiliki layar touchscreen Karena dia bisa digunakan sebagai opsi notebook atau tablet seperti ini Untuk bagian bodinya, desainnya seperti garis serat kain pada bagian cover depan layar Dan juga bagian atas keyboard seperti ini Gue suka banget dengan desain yang kayak gini Karena cap lakan tangan tidak mudah menempel di desain yang kayak begini Kemudian, bagian layarnya dia dibekali dengan LED glossy 11,6 inch Dengan Full HD IPS resolution 1366 x 768 pixel Dan yang pasti, layarnya bisa ditekuk sampai 360 derajat Untuk menjadikan notebook ini sebagai mode tablet Nah, untuk bagian touchscreen pada layarnya Ini bisa terbilang touchscreen yang sangat responsif dan enak banget Apalagi untuk melakukan multitasking Di bagian depan dari layarnya juga terdapat satu buah kamera webcam Hasil perekaman dari kameranya standar aja seperti pada notebook-notebook lainnya Cuma untuk kegiatan meeting online, webcam ini udah lumayan banget dan bisa diandalkan Kemudian di bagian keyboardnya, feel untuk pengetikannya bisa dibilang enak banget Dan empuk di bagian touch-nya Cuma sayang aja ukuran dari touch-nya terbilang kecil dan kurang enak Di ukuran jari gue yang terbilang besar Sehingga terkadang ketika gue lagi ngetik pakai notebook ini Masih suka ada tipe-tiponya Dan untuk unit touchpadnya juga tergolong responsif Dan menurut gue ukurannya juga udah termasuk lega Mengingat ini notebook ukurannya 11 inch Kecil banget Tetapi touchpadnya bisa dibilang termasuk yang luas banget Sekarang kita masuk ke bagian port yang ada pada notebook ini Di sebelah kanannya dia terdapat satu buah power on off Untuk mematikan atau menyalakan laptop ini Ada juga port audio combo jack dan port USB 2.0 Kemudian di sebelah kirinya dia terdapat satu port Untuk melakukan charger satu port HDMI USB 3.0 Dan juga micro SD slot Di bagian depannya dia nggak ada apa-apa Nah untuk bagian speakernya terletak di bagian atas Atau sejajar dengan keyboard seperti ini Kenapa dia ditaruh di atas dan tidak ditaruh di bawah? Karena ketika kita menggunakan tablet mode Speakernya tidak tertutup dengan bagian layarnya Untuk kualitas dari audio yang dihasilkan dari speakernya Berikut adalah Vutex audionya Nah bagaimana menurut kalian kualitas audio dari notebook ini? Menurut gue kualitas audionya standar aja Namun yang kurang adalah suaranya Kurang menggelegar aja Namun untuk dipakai digunakan di ruangan seperti kamar Ini audionya udah cukup enak banget Dan terdengar jelas Oke kita sekarang masuk ke bagian spesifikasi yang ada pada notebook ini Notebook ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4000 Dengan frekuensi 1,1 GHz Memori RAM sebesar 4 GB bertipe DDR4 Dan juga penyimpanan SSD sebesar 128 GB Untuk displaynya dia masih integrated display dengan Intel UHD Graphic 600 Dengan spesifikasi yang kayak gini Notebook ini udah cukup banget dan udah enak banget Untuk mengerjakan tugas-tugas yang ringan Ataupun multitasking yang ringan Cocok banget untuk para mahasiswa Yang sering dikasih tugas presentasi sama dosennya Atau buat para pekerja yang tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang besar-besar banget Bagaimana sudah tertarik untuk memiliki notebook ini? Di pasaran notebook ini dijual atau dibanderol dengan harga 2-3 jutaan aja Tergantung kondisi yang beredar Bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal Nah, buat kalian juga yang ingin mengetahui atau mengecek harga pasaran dari laptop kalian Bisa langsung aja di cek link yang ada di bawah Sekian review dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Kira-kira next time-nya gue harus nge-review apa lagi ya? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya Gue Arik, sekian Brody in the Sky Aniwai Buswai Bye-bye semuanya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax